Intro Balik lagi bersama saya Di acara Interved Di Mata Millennial Indonesia TV Matanya Indonesia Masih bersama dengan Pak Martin Salam Mas Sultan Siap luar biasa tadi kita sudah banyak sekali membahas Tentang pluralisme Toleransi umat beragama Dan banyak sekali nilai-nilai Kemasyarakatan yang kita dapat Ambil pelajaran dari Pak Martin Tapi ada beberapa hal juga Yang harus saya tanyakan Pak Martin Tentang dialog Antar umat beragama Dialog ini kan menjadi salah satu metode Dimana upaya pencerdasan Upaya Penyadaran itu bisa Ditingkatkan di berbagai Kalangan masyarakat Apa sebenarnya menurut Pak Martin Apa yang dimaksud dengan dialog Antar umat beragama dan apa tujuan Sebenarnya Pak Jadi memang percakapan dialog itu Percakapan yang lebih advance Katakanlah yang lebih lanjutan Jadi ada dua hal yang perlu di belakang Sebelum saya berdialog atau sebelum saya berdialog Saya mesti punya dua hal Hal pertama saya perlu cukup mengenal agama yang berbeda Dan cara saya mengenalnya pun dengan cara Sepagaimana diyakini oleh Mas Sultan Jadi saya betul-betul mengenal apa yang Mas Sultan maksud sebagai Islam Dan saya tentu harus membaca beberapa dokumen-dokumen penting Dengan kata lain ada syarat pra-dialog Agar saya cukup mengenal Agar saya cukup kenal Jadi tidak berpikir bahwa semua kita sama semuanya Ya tidak berpikir semua kita sama Kita punya partikularitas masing-masing Tapi saya ingin tahu spesifikasi Islam itu apa Dengan seperti saya mempelajari dengan sungguh-sungguh yang pertama Nah yang kedua Kalau saya sudah tahu Makanya disebut tak kenal maka tak sayang Makanya saya harus kenal Supaya sayang Nah yang kedua Sikap saya terhadap Islam Atau terhadap agama lain Terhadap Mas Sultan yang beragama lain Bukan sikap berdebat Bukan ingin mengatakan Kok begitu yang diyakini? Kok beda dengan keyakinan saya? Masa sih benar ini? Kok ada sih ungkapan yang sebenarnya itu? Bukan Jadi kita keluar dari apa yang sering banyak di medsos gitu ya Orang menjelekan Orang menyerang kelemahan agama lain Tapi saya dengan berdialog Kalau begitu setelah saya cukup mengenal Dan saya tidak mau mendebat Tidak mau menjelekan Sekarang saya ingin bersama-sama Untuk saling mengerti Untuk mengkonfirmasi ulang Jadi makanya dialog itu sering disebut sebagai Sikap yang mau berbincang secara terbuka Dan saling belajar Dan kalau orang berdialog itu Dia pertama-tama face to face Dalam artinya face to face Kamu meyakini Tauhid Kami meyakini Tuhan yang Maha Esa Tapi Trinitas disebut Ada perbedaannya ya Nah bagaimana perbedaan ini kita harus pahami Kan itu misalnya Di tempatmu ada zakat Di tempat kami ada perpuluhan misalnya Bagaimana kita memahami ini bedanya dimana Dan mengapa ada perbedaan Itu dialog dalam arti face to face Dan bukan memunculkan perdebatan justru ya Bukan Tapi mengapa ya begitu Dalam hal apa dia berbeda Makanya saya Angkat topi sekali dengan Mantan menteri agama Tapi dia menjadi rektor di UIN Yogyakarta Tapi ini Bernama Mukti Ali Dia mengembangkan apa yang disebut Komparatif Study of Religion Komparatif Study of Religion Studi perbandingan agama Jadi kalau agama itu dibandingkan Maka sebenarnya agama itu bisa saling mengerti Oh begini rupanya maksudnya Oh begitu rupanya maksudnya Jadi saling belajar Itu dialog dalam pengertian face to face Tapi ada yang kedua yang juga tak kalah penting ya Bukan hanya face to face dialog Tapi side by side Side by side Jadi selain face to face Ada side by side Jadi kita side by side dalam arti apa Kita bergotong royong ya Ini ada masalah orang yang Menolak ada rumah ibadah Gimana kita bergotong royong Agar terjadi pengertian Dan itu antara umat beragama Antara umat beragama Ini ada di RT kita Orang yang sulit sekali makan Karena dia harus isolasi pandemi Bagaimana ya Mas kita sebagai tetangga yang beda agama Membantunya dalam isolasi mandirinya Oh iya boleh Kita harus bikin makanan bersama Jadi ada dialog yang side by side Ada yang face to face Nah tadi juga sudah disinggung nih Sama Pak Martin Polarisasi dan bahkan perpecahan itu Kadang kalah disuluti Di perbincangan sosial media nih Pak Betul betul Sejauh mana pada akhirnya Fungsi dan tujuan tadi yang Pak Martin mengatakan Untuk kerukunan Untuk keterbukaan Dan lain-lain sebagainya Itu hadir di tengah perdebatan Dan perkembangan teknologi sosial media Yang begitu luar biasa pesat ini Pak Itu memang kalau boleh saya katakan Sebagai satu kanker Oke kanker Stadium berapa? Ya mungkin stadium awal Yang kita harus hadapi Hadapinya bagaimana? Sulit sekali kan? Pertama-tama kita harus hadapi dengan Apa yang disebut literasi Literasi Jadi masing-masing umat Harus lebih mempelajari Keyakinannya masing-masing Agar dengan keyakinan yang teguh Dia tidak cepat naik darah gitu Oke Kalau ada yang mengolok-olok Yang kedua Kita harus mampu juga Bersama-sama agama lain Selalu membangun komunikasi gitu Jadi misalnya kalau ada masalah PGI, MUI, atau KWI Langsung mengumumkan Bahwa kita tidak sepakat Sebenarnya Tokoh A Yang mengolok-olok Agama B gitu Jadi kita juga harus aktif Membangun komunikasi Agar wacana kita itu Menjadi wacana yang alternatif Jadi jangan sampai Umat kita, masalah kita Hanya dicekokin Satu wacana kebencian Mari kita perkenalkan Rumahnya dari agama yang berbeda Yang dulu diolok-olok Ternyata bisa muncul Jawaban positif Jawaban ramah Jawaban empati Dan itu membuat Orang mengatakan Oh iya sebenarnya agama kami Dan agama dia Bisa bekerja sama Kok saling mengerti kok ya Yang mengolok-olok itu Ya udahlah dia memang Literasinya cukup rendah mungkin Mungkin dia sekarang ada masalah Sehingga bisa diabaikan Dan tidak di klik lagi Jadi memang pekerjaan yang berat Apalagi kalau disebut kanker itu kan Berarti harus segera diselamatkan gitu ya Pak Martin Ya dan ada yang harus dipotong ya Makanya kita harus bisa mengadu kepada Mengkohi info gitu ya Supaya link-link yang Hate speech Kebencian itu dihapus aja link-link itu Memang kanker Jadi memang harus ada yang di-blocking gitu ya Ada yang di-blocking Tadi dikatakan oleh Pak Martin Side by side juga Selain face to face Juga side by side Nah berarti pentingnya Perjumpaan antar beragama Kan gitu kira-kira Pak Martin Nah selama ini Para pemeluk agama Biasanya kan berjumpa Dengan orang-orang yang memiliki kesamaan Pandangan moderat Dan orang-orang yang berpandangan soft gitu ya Tidak ekstrim pikirannya Tidak radikal gitu ya Nah ini Belum banyak upaya Untuk melibatkan sanglian Kedalam dialog dan kerjasama Dengan melibatkan kaum radikal Juga kedalam diskusi Dan upaya-upaya pencarian perdamaian Nah apa yang dimaksud dengan sanglian Dan seperti apa upaya dialog Dengan kaum radikal ini Pak Martin Ya jadi memang Agama itu punya Katakanlah kecenderungan Untuk hidup dalam kalangan sendiri Oke Untuk menjadi eksklusif itu Sangat besar potensi Sangat besar Oke Dia suka semuanya Ibadahnya sama Gitu ya Iya Mungkin tampangnya juga mirip-mirip lah Sama gitu Warnanya sama Dia punya tendensi Untuk mencari sejenisnya Oke Sehingga dia punya Cara untuk mengatakan Kamu di luar kami Kamu non kami Gitu ya Nah disini memang tantangan terbesar Bahwa agama itu cenderung eksklusif Dan cenderung menonkan yang lain Tapi sebenarnya Indonesia Punya pengalaman beragama yang berbeda Seperti misalnya kita tahu semua Banyak rumah-rumah ibadah kita Aksitekturnya Sesuai dengan Adat setempat Kan gitu ya Bahkan di banyak tempat juga Saudara-saudara kita yang muslim Ketika dia Hari raya korban Karena dia punya memori Bahwa masyarakatnya dulu pernah Hindu Dia tidak mau bikin makanan Dengan sapi kan begitu ya Oh iya Karena dia tahu Oh di dulu Sebelum kami ini orang Hindu Sehingga kami tidak akan memotong sapi Apalagi masjidnya Mirip juga dengan arsitektur pura Misalnya Jadi sebenarnya Agama kita Punya pengalaman Untuk juga Diperkaya Oleh Agama yang berbeda Oleh Masyarakat yang berbeda Ada pertemuan budaya Ada pertemuan Jadi ada yang mengatakan Muhammadiyah itu mas Ketika dia melihat Ada sekolah Kristen Didirikan Di Yogyakarta Maka pemimpin Muhammadiyah Mengatakan hari ini Kita Belajar dengan memakai Kursi dan meja Nah jadi Keputusan untuk memakai Kursi dan meja Karena Muhammadiyah Ingin belajar dari Sekolah-sekolah Barat Yang modern Dan dia ingin menjadi Sungguh Islam Sungguh modern Begitu Dalam kehidupannya Jadi sebenarnya Lian itu The others Yang dulu dianggap Kamu orang luar Kamu bukan orang kami Tapi dalam pengalaman Indonesia Kita juga punya Kemampuan untuk Ya Saya mau Belajar dari tetangga saya ini Saya mau Hidup dari tetangga saya nih Semangatnya sama Dan menurut saya Terima kasih Ini satu kali ke daerah Salatiga Oke Di kaki gunung merbagu mas Oke kaki gunung merbagu mas Jadi itu desa itu Punya perayaan yang disebut Lebaran tentunya Oke Dan di lebaran itu Orang-orang yang Kristen datang Nah Orang-orang Kristen berpikir Bagaimana caranya Supaya nanti Acara kami Orang-orang Muslim pun ikut Jadi Justru ingin melibatkan partisipasi Umat agama lain Ya Akhirnya orang Kristen Membangun apa yang disebut Pascah Pajatan Pascah Pajatan Apa itu Pascah Pajatan Seperti Lebaran Tapi Pascah ya Mengenang kematian dan kebangkitan Isa Al-Masih Dan mereka dengan Pascah Pajatan itu Membersihkan kuburan desa Kita kan tahu Orang-orang Kristen itu Kalau berpaskah Suka kekuburan Ya Karena keyakinannya Yang mati bangkit ya Jadi Dan orang-orang Muslim merasa Loh Itu kan kuburan desa kita Mari kita juga ikut membersihkan Jadi saling membersihkan bersama-sama Iya Jadi sebenarnya masyarakat kita bisa Mendengar sang lian Yang lain Yang berbeda Bahkan belajar Bahkan bisa Saling memperkaya Dengan yang berbeda Berarti akan ada Hadir keterbukaan juga Sebenarnya Pak Martin Ya Nah ini Apa kira-kira ini hubungannya Antara toleransi umat beragama Dan keterbukaan Karena Keterbukaan ini kan Harus diterjemahkan juga Gitu Terbuka seperti apa Yang akan mendorong toleransi itu sendiri Jadi memang ada toleransi Yang namanya pasif Tadi itu pasif Saya menenggang rasa Weslah Dia itu tetangga saya makan babi Kan itu Pasif Pasif Artinya saya gak mau makan babi Saya juga gak mau melarang dia Tapi silahkan Tapi silahkan Karena saya makan yang lain Itu pasif Saya gak Gak apa-apa Emang dia gitu Tapi Perlu juga toleransi itu aktif Oke Loh kok tetangga saya itu gitu ya Dalam dia merayakan Natalnya gitu ya Dia juga membuat makanan yang saya sukai gitu ya Dia juga misalnya mengundang tukang masak kampung ini untuk masak rawon yang enak gitu kan Jadi Tapi juga banyak hal yang saya bisa pelajari bahkan saya kembangkan dan kami bisa bekerja sama Dan disitulah yang disebut toleransi yang lebih terbuka dan aktif daripada yang pasif Indikator masyarakat bisa menerapkan toleransi pasif dan aktif apa aja kira-kira Nah memang kita tidak bisa mengharapkan semuanya aktif ya Yang pasif aja udah luar biasa Misalnya begini Dia kan punya KTP Dia berhak dong melakukan ibadahnya Dia kan punya surat izin Dia berhak dong menikmati Itu pasif Secara warga negara Secara warga negara Tapi kalau aktif sekarang saya ingin Melangkah lagi ya Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kami hadapi bersama Misalnya ya katanya Indonesia ini Termasuk negara yang paling berhasil mengalahkan COVID Kenapa? Karena warga yang berbeda itu bisa bahu-membahu Betul Menjaga tetangganya yang isolasi Agar jangan kelaparan Sepakat Menurut saya itu adalah bukti kita toleransinya aktif Semangat gotong royong itu yang pada akhirnya muncul Menyelesaikan pandemi ini ya Pak Merti? Iya dan kita terbaik di Asia Tenggara Lihatlah produk kita ini banyaknya Kalau enggak tetangga yang bekerja Enggak bisa Negara enggak bisa menyelesaikan semua itu Karena tetangga kita yang Oh iya tetangga saya enggak apa-apa Saya sediakan dia Dan saya juga menerima masakannya Dan saya tahu saya memasak makanan seperti apa Untuk diserahkan kepada dia Agar dia tetap sehat Saya disitu kekuatan Memastikan bahwa tetangga kita tidak lapar Sekalipun agamanya berbeda Itu yang luar biasa Wah itu luar biasa sekali Kekuatan kita Nah Pak Martin Bagaimana nih Pak Martin Caranya mengajak sesama warga Kristiani Yang sejak awal sudah memiliki perasaan keburuk Terhadap pengikut agama Atau aliran kepercayaan lain Kalau di Islam mungkin Orang yang punya pemahaman seperti ini Disebut pemahamannya cukup ekstrim Ekstrimisme, radikalisme Nah kalau di warga Kristiani seperti apa Pak? Untuk yang tadi sebut Pemahaman apa tadi? Ya apa namanya memiliki pemahaman penuh dengan persangka buruk Ya memang salah satu yang mungkin memang ya Kita memang harus sampai dulu pada level bahwa dia ini adalah warga negara Oke Jadi ada memang satu jalan-jalan yang bersifat umum general ya Yang kiranya setiap orang Kristen mau mengembangkan Oh dia itu warga negara, dia itu merah putih ya Lalu yang kedua yang juga ternyata penting ya Misalnya Bagaimana orang-orang Kristen itu bisa Terutama misalnya yang di daerah-daerah NTT Papua ya Menerima saudara-saudaranya yang datang Dia perawat, dia muslim Tapi untuk kesehatan Itu dikerima luar biasa Kan gitu ya Di pihak lain misalnya ketika kita tahu daerah-daerah Kristen Misalnya di Sumatera Utara, di Nielas gitu ya Ketika ada pedagang-pedagang muslim dengan makanan-makanan yang baru Basuh gitu ya Dan orang-orang itu bisa menerima Jadi ada level bahwa saudara saya itu datang sebenarnya sedang membuat kehidupan lebih baik Misalnya ada satu walaupun tidak terkait Kristen ya Misalnya di Brebes Saya pernah ke Brebes Terus saya ke petani-petani yang memiliki banyak bebek Dan mereka mengatakan Yang menciptakan telur asin ini adalah orang Cina katanya Tapi itu membuat kami sejahtera juga Karena teknologi telur asin orang Tionghoa itu Membuat banyak petani-petani Brebes bisa berjualan telur asin kan gitu ya Jadi sebenarnya ada cara yang disebut general Yang membuat kita bisa menerima Bahwa yang datang itu sebenarnya membawa sesuatu Membawa sesuatu yang membuat hidup lebih nyaman, lebih enak Ada kebermanfaatannya Ada kebermanfaatannya Itu istilah yang tepat sekali Nah baru dari itu kiranya orang-orang Kristen atau siapapun Bisa melangkah mengatakan Pasti dia itu bersungguh-sungguh karena dia orang beriman Pasti kesungguhannya menyiapkan makanan itu Membuat makanan yang bersih Walaupun pedagangnya beda agama Pasti dia karena dia punya kepercayaan Dia mengerjakan makanan yang baik ini Nah itu membuat kita juga bisa melanjut dengan berdialog ya Semakin mengenal keyakinan dibalik kebermanfaatan tadi itu Sangat harmonis sebenarnya Pak Martin ya Ya sangat harmonis dalam arti kita harus ada upaya Ada ikhtiar untuk melangkah lebih jauh lagi Mengatakan sebenarnya ada yang positif diantara kita Dan tidak mau hanya sekadar dengar kabar burung Hati-hati perantau pendatang itu nanti mau menguasai tanahmu Provokasi ya Nah itu jangan cepat Tapi dia datang itu siapa sih? Oh dia pedagang basuh Dia pedagang ini Dan dia tulus kok bekerja Jangan-jangan saya bisa belajar padanya tentang ketulusannya Kerja kerasnya Kan itu ya Di daerah Sumatera Utara Sedara-sedara dan teman-teman ya Ini karena saya pendeta saya tahu persis ya Kalau orang mau bangun gereja Mereka mengatakan Punya gak kalian tukang dari Jawa? Karena tukang-tukang dari Jawa lah yang paling hati-hati dan paling rapi Membangun gereja Dan pasti tukang dari Jawa itu pasti Kebanyakan Maksudnya mungkin saja Jadi Kebermanfaatan itu Kalau kita Dalami lagi Di dalamnya ada hati Ada iman Nah itulah menurut saya Cara kita untuk Hormat dan Mau menerima Orang lain Dan toleran Lantas Mas Sultan Kalau di dalam saat-saat seperti ini Pak Martin Apa akhirnya Apa yang melatar belakang Orang akhirnya bermusuhan antar umat beragama Sedangkan tadi penjelasan Pak Martin itu kan luar biasa Ada Kalau kita lihat kebermanfaatan Harmonisasi dan lain sebagainya Lantas apa nih saat ini yang bisa melatar belakang ini Antar umat beragama ini retak Jadi Menurut Apa penelitian sosial ya Apalagi Mas Sultan Ahli ilmu politik ya S1 Bukan ahli S1 S1 ya Sarjana Ada yang disebut Situasi Prekariat 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 itu apa Situasi Orang yang Amat rentan Rentan Karena Kehidupan Ini Harus Begitu Keras Agar dia Mendapat sesuatu Dan Bergesekannya Luar biasa Jadi kalau boleh kita simpulkan Dia mengalami situasi rentan Itu ya Dan untuk Hidup dia harus bergesekan Dan gesekan di ruang Ekonomi ini Yang dibawa ke dalam agama Oh Jadi dia ingin Berlindung Melampias kan Iya Dan merasa Itu karena agamaku juga sedang Dibuat Sedemikian Padahal sebenarnya yang dialaminya adalah Dia terbentur Dia semakin rentan Jadi gesekan Gesekan sosial itu Masuk ke dalam agama Karena kan kita berdoa Kalau kita mengalami kesulitan Tapi kesulitan yang kita alami Kok aku ditindas Gitu kan ya Kok aku Disepelekan Nah ini Kalau Banyak sekali Orang-orang yang mengalami Masalah yang sama Lalu Dia juga agamanya sama Dengan pengalaman Kesulitan yang sama Maka Dari agama itu Akan muncul Semacam Percikan Percikan-percikan Anti ini Anti itu Jadi memang Pekerjaan kita Selain kita Mampu bertoleransi Kiranya juga Masing-masing kita Membuka peluang-peluang hidup Yang lebih Terbuka bagi Sebanyak mungkin Warga masyarakat kita Inklusifitas Inklusifitas Baik agama Inklusifitas Sosial juga Dan ekonomi Kalau ini kita bisa kerjakan Maka kita akan Berhasil Luar biasa Apalagi semoga Yang nonton ini Bisa menerapkan Apa yang dikatakan Pak Martin itu Menjadi masyarakat yang inklusif Terbuka Dan bertoleransi Bukan hanya di dalam agama Tapi juga di dalam Dunia sosial kita Luar biasa Jangan kemana-mana Tetap dalam program Interfeit Di Mata Millennial Indonesia TV Matanya Indonesia Jangan lupa like, share, dan subscribe